maka untuk jika niat bercampur dengan perkara dunia maka mungkin kita bisa lagi bagi menjadi beberapa model jika perkara dunia tersebut tersebut dimotivasi oleh syariat oleh syariat jika tidak jika tidak dimotivasi contoh dimotivasi oleh syariat banyak contohnya ini berkata sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan apa bersedekah berarti seorang bersedekah dengan niat menyembuhkan dirinya bersedekah karena Allah ditambah dengan niat dunia supaya dia sembuh niat dia dia sembuh sehat itu niat dunia bukan? dia bukan riak itu niat dunia apakah boleh? boleh karena syariat yang memotivasi masa Nabi memotivasi perkara yang tidak boleh? Nabi yang bilang sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan apa? bersedekah maka dari situ seorang kalau bersedekah niatnya supaya sembuh dirinya atau ibunya atau istrinya atau anaknya boleh dan itu niat duniawi tetapi itu dimotivasi oleh apa? syariat paham? contoh lagi menyambung syaratur rahmi supaya harta banyak kita nabi s.a.w. men'ahabba an yubu s.a.w. fi rizqhi wa yunsa'alahu fi atharih fal yasil rahimah barang siapa yang ingin diperbanyak rizqinya diperpanjang umurnya maka tidaknya dia sambung syaratur rahmi bukankah memperbanyak rizqi panjang umur itu perkara dunia atau akhirat? perkara duniawi namun syariat memotivasi maka itu juga diperbolehkan selama ada niat akhiratnya bukan murni apa namanya murni dunia kalau tidak sama sekali dunia maka jelas ini tidak boleh ya selamat menikmati